Intro Hai selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Balik lagi bersama saya Dimas Wahyuka Dan di kesempatan kali ini kita akan memversuskan antara Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro Dan bagi kalian yang penasaran apakah harus upgrade dari Poco X3 NFC ke Redmi Note 10 Pro Dan bagi kalian yang bingung antara kedua device ini manakah yang terbaik Stay tune di channel Dewi Gadget ini nanti di kesimpulannya saya yakin kalian tidak bingung lagi Tanpa berlama-lama kita mulai videonya Intro Hal yang pertama kita obrolkan adalah desain dan buit materialnya Di bagian ini saya tidak akan panjang lebar Ini memang di Redmi Note 10 Pro lebih elegan dibandingkan dengan Poco X3 NFC Lebih cocok untuk semua kalangan ya Baik cowok maupun cewek dibandingkan dengan Poco X3 NFC Untuk buit materialnya ini di Redmi Note 10 Pro ini framenya terbuat dari plastik Dan bagian belakangnya ini terlindungi oleh kaca dengan proteksi Corning Gorilla Glass versi kelima Sedangkan di Poco X3 NFC ini framenya terbuat dari aluminium Tapi bahan belakangnya ini polikarbonat atau plastik Lalu untuk ketebalannya memang di Redmi Note 10 Pro jauh lebih tipis dibandingkan dengan Poco X3 NFC Alhasil lebih nyaman di Redmi Note 10 Pro jika kalian masukkan saku Dan untuk beratnya juga lebih ringan di bawah 200 gram Redmi Note 10 Pro ini kalau Poco X3 NFC di atas 200 gram Yang mungkin sedikit kurang nyaman ya agak tebal saja Poco X3 NFC Lalu untuk output dan inputnya kedua device ini sama-sama memiliki air blaster di bagian atas Kalau posisi audio headphone jacknya di Redmi Note 10 Pro ada di sebelah atas Sedangkan di Poco X3 NFC ada di sebelah bawah Semuanya hampir sama fingerprint di bagian kanan dan volume rocker Yang berbeda adalah SIM tray-nya Kalau di Poco X3 NFC ini mendukung hybrid Sedangkan di Redmi Note 10 Pro itu mendukung dual SIM plus microSD Kemudian yang selanjutnya adalah untuk fitur-fitur yang dibawa di kedua hape ini Fitur-fitur ungguran seperti NFC, IP53 dash and splash proof, stereo speaker Kedua hape ini sudah mendukung Tetapi ada satu fitur yang tidak ada di Redmi Note 10 Pro yaitu liquid cooling technology 1.0 plus Yang mana ini berfungsi untuk mengademkan suhu jika digunakan untuk bermain game Kita nanti akan melihat suhunya panas mana di tes gamingnya Kemudian yang selanjutnya untuk layarnya Kedua device ini memiliki diagonal yang sama yaitu 6,67 inci Kalau kita melihat punch hole display-nya ini lebih kecil di Redmi Note 10 Pro dibandingkan dengan Poco X3 NFC Dan layar yang digunakan ini berbeda Kalau di Poco masih IPS sedangkan di Redmi Note 10 Pro ini AMOLED Dan dari kedua device ini memang beda ya Panel AMOLED memang jauh lebih kontras dibandingkan dengan IPS Hitamnya lebih pekat Bahkan di Redmi Note 10 Pro ini sudah mendukung always on display Jadi ini memang untuk layarnya lebih efesien ya dayanya dibandingkan dengan Poco X3 NFC Yang kalau kita menampilkan warna hitam ini masih mengonsumsi daya ya Beda dengan AMOLED Dan untuk spesifikasinya ini sama-sama menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G Yang mana ini adalah salah satu chipset yang cukup sering dipakai di HP-HP Xiaomi Dan ini kebetulan RAM yang saya gunakan sama-sama 6GB dengan internal storage 128GB Tetapi yang berbeda memang UFS yang digunakan lebih tinggi di Redmi Note 10 Pro yaitu 2.2 Sedangkan di Poco X3 NFC ini 2.1 Untuk baterainya Poco X3 NFC 5160 Sedangkan Redmi Note 10 Pro 5020 mAh Dari spesifikasi tersebut memang Antutu yang kalian akan dapatkan ini memang tidak jauh ya antara kedua device ini Ini tidak perlu kita bahas secara mendalam Yang ingin saya informasikan ke teman-teman adalah Bagaimana jika HP ini digunakan untuk bermain game Manakah yang lebih panas Ternyata setelah saya memainkan Genshin Impact kurang lebih 15 menit Ini memang liquid cooling teknologi di Poco X3 NFC Ini sedikit membantu untuk menurunkan suhu ya Ini di kisaran 37 derajat Kalau di Redmi Note 10 Pro ini kadang-kadang 39, kadang-kadang 40, sampai 42 Ini memang untuk suhunya lebih adem di Poco X3 NFC Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya Kedua device ini memiliki quad camera setup Kita ngobrolin dulu di Poco X3 NFC ini Resolusinya 64MP untuk main lensanya Sedangkan untuk ultrawide nya itu 13MP Dua lensa lainnya 2MP untuk makro dan depth Sedangkan di kubu Redmi Note 10 Pro Lensa utamanya 108MP Yang mana 108MP nya ini bukan tipe flagship ya Kita sudah bahas di video full review Redmi Note 10 Pro Kalian cek di pojok kiri atas ini Untuk lensa ultrawide nya itu 8MP Dua lensa lainnya itu untuk makro 5MP Untuk depth nya 2MP Berikut ini adalah hasil foto dari keduanya Foto pertama ini diambil dengan lensa utama Tapi belum diaktifkan maksimal resolusi kedua device ini ya Untuk hasilnya yang saya notice memang color tone antara kedua device ini cukup berbeda Dimana Poco X3 NFC lebih cenderung ke warm ya Sedangkan Note 10 Pro itu lebih ke cold Untuk scene ini Tetapi kadang bisa berganti-ganti untuk white balance nya Tapi untuk scene ini menurut saya sama-sama bagus Tergantung selera teman-teman Tetapi kalau kita mencoba untuk menge-zoom Ini memang eksekusi dari kedua device ini berbeda Dimana Poco X3 NFC itu lebih ke soft Sedangkan di Redmi Note 10 Pro Agak sedikit over sharpening ya Jadi untuk eksekusi hasil akhirnya Saya lebih memilih di Poco X3 NFC Untuk foto kedua ini lebih condong ke Poco X3 NFC Lebih memberikan warna yang lebih hidup Kontrasnya juga menurut saya ini sesuai selera saya Dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro Agak sedikit flat ya Hasil dari warna ungu lampu yang ada di belakang itu Ini saya untuk kontrasnya lebih memilih Poco X3 NFC Untuk foto kedua ini Kemudian untuk foto ketiga ini Saya mencoba untuk menyalakan maksimal resolusi Antara kedua device ini Ini kalau di Poco X3 NFC 64MP Di Redmi Note 10 Pro 108MP Dan sekarang ini justru lebih warm di Redmi Note 10 Pro Karena warna putih di Gundamnya Ini lebih sesuai menurut saya di Poco X3 NFC Kalau di Redmi Note 10 Pro ini agak kekuning-kuningan Tetapi di mode max resolusi ini Saya pengen tahu saja Seberapa detail 108MP di Redmi Note 10 Pro Dan setelah saya zoom Ternyata eksekusi yang dilakukan Seperti foto di awal tadi Terjadi over sharpening ya Di Redmi Note 10 Pro Kalau di Poco X3 NFC tidak terlalu agresif Sehingga hasil akhirnya lagi-lagi di Poco X3 NFC ini Lebih less pixelated dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro Dan ketika saya melihat filenya Ini memang file di Redmi Note 10 Pro Lebih rendah ya megabitnya dibandingkan dengan Poco X3 NFC Mungkin ini menjadi salah satu penyebab Kenapa di Poco X3 NFC ini Lebih detail dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro Jadi memang resolusi bukan segalanya Kemudian yang selanjutnya adalah Untuk hasil foto lensa ultrawide-nya Kedua HP ini lagi-lagi perbedaan mendasarnya ada di white balance-nya Mungkin kalau kalian melihat di sini Memang sedikit lebih bright di Redmi Note 10 Pro Tetapi kalau kita zoom dengan 13MP di Poco X3 NFC Ini lebih detail ya hasilnya Untuk masalah selera Kalian bisa mengedit di post-processing Kemudian untuk lensa terakhir yaitu macro Ini saya tidak pernah menikmati lensa macro Sebagus Redmi Note 10 Pro ini ya Ini walaupun resolusinya hanya 5MP plus autofocus Ini jauh lebih memberikan kesan dramatis Dan jarak pandangnya dekat banget Ini mantep banget ya di Redmi Note 10 Pro Kalau di Poco X3 NFC Dengan 2MP-nya Memang no debat Bagus Redmi Note 10 Pro Kemudian yang selanjutnya Untuk kamera selfie-nya Kedua device ini memiliki pewarnaan Atau white balance yang berbeda Ini di Poco X3 NFC sedikit lebih kontras Tetapi jarak pandangnya Lebih luas di Redmi Note 10 Pro Alhasil Mungkin bagi teman-teman yang suka Wifi Foto bersama Di Redmi Note 10 Pro itu Jangkuannya sedikit lebih lebar ya Tapi bagian pohonnya Warnanya sedikit lebih flat Di Redmi Note 10 Pro Tapi tidak masalah kalian bisa edit Di post-processing ya Kalau kalian merasa kurang kontras Kemudian yang selanjutnya Untuk hasil naik mode Di kedua device ini Ini disini saya lebih memilih Poco Karena pewarnaannya terkesan Lebih mewah dan colorful Dibanding dengan Redmi Note 10 Pro Yang menurut saya flat ya Hanya beberapa warna saja Sehingga kurang hidup ya Objek yang kita ambil Kemudian untuk lensa ultrawide-nya Ini memang no debat ya Di Poco X3 NFC Memang bagus banget ya Dengan 13MP Alhasil noise levelnya Di bagian kiri atas Kanan atas ini Lebih berkurang Dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro Halo guys Ini adalah perekaman Dari Poco X3 NFC Dan Redmi Note 10 Pro Ini kondisinya sekarang Mahrib ya Jadi pencahayaannya kurang Tapi saya pengen tahu sih Hasilnya bagaimana Kalau dalam kondisi seperti ini Kurang cahaya Ini sudah mahrif Tapi ya cukup bagus Hasilnya Menurut kalian bagaimana Kalau untuk perekaman videonya Lebih wide di Poco X3 NFC ya Walaupun di fotonya tadi Lebih wide di Redmi Note 10 Pro Tapi pas video Ternyata di Poco X3 NFC Yang lebih wide Menurut kalian bagaimana Hasil kamera depannya Kalau di viewfinder Sedikit lebih stabil Di Redmi Note 10 Pro ya Dibandingkan dengan Poco X3 NFC Menurut kalian bagaimana nih Bagus semua sih Oke cukup Berikut ini adalah Resolusi 1080-30 fps Di keduanya Kalau di viewfinder nya Terlihat lebih Stabil mana Yuh Kalau menurutku Sama sih Di resolusi ini Yuk kita coba lari Stabilannya Hampir mirip-mirip Sekarang kita ke 1080-60 fps Ya berikut ini adalah Resolusi 1080-60 fps Poco X3 NFC Sebelah kiri Redmi Note 10 Pro Sebelah kanan Masih stabil jauh Di Poco X3 NFC ya Ace nya bisa aktif ya Jika lari pun masih stabil Mantap banget sih Poco X3 NFC Kita ke resolusi terakhir 4K 30 fps Berikut ini adalah Resolusi 4K Dari kedua device ini Lagi-lagi Poco X3 NFC Menurut saya Lebih Memberikan Stabilisasi yang Baik banget ya Dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro Nanti saya kasih tau Bagaimana membuat Redmi Note 10 Pro Bisa Lebih stabil Tapi Secara default Memang Poco X3 NFC Lebih bagus sih Coba kita lari Jelas Poco X3 NFC Halo guys ini adalah Lensa ultrawide Dari Poco X3 NFC Dan Redmi Note 10 Pro Untuk kestabiliannya sama Sama-sama Sama-sama baik ya Di resolusi Tadi 1080 dan 4K 30 fps Jadi Banyak pilihan Resolusinya Untuk Poco X3 NFC Bagaimana menurut kalian Berikut ini adalah Perbandingan Karena di Redmi Note 10 Pro Itu tidak ada 180-60 fps Tetap Saya kasih Bandingin ya Bagaimana Jika di Poco X3 NFC Ini Diaktifkan 180-60 fps Wow Memang hasilnya Lebih kelihatan Smooth Di Poco X3 NFC Karena fps Lebih Tinggi ya Mereka kalian Gimana Kita lari Wow Stabil juga Di Poco X3 NFC Untuk Perbandingan Selanjutnya Ini masih Di lensa Ultra-Wide Lagi-lagi Di Redmi Note 10 Pro Tidak ada Resolusi 4K 30 fps Di Poco X3 NFC Sudah ada Menurut kalian Bagaimana Kestabilannya Di 4K nya Masih stabil ya Dan gambarnya Lebih tajam Menurut saya Kontrasnya Lebih baik Di Poco X3 NFC Bagaimana Kalau kita lari Wow Stabil banget Halo guys Ini adalah Resolusi Full HD Sebelah kiri Poco X3 NFC Sebelah kanan Redmi Note 10 Pro Ini untuk Kualitas Video malamnya Di resolusi 1080 30 fps Kalau dilihat Di viewfinder nya Stabilnya Cukup sama Menurut kalian Bagaimana Dari pengujian Kamera tadi Saya menarik Kesimpulan Memang Di Redmi Note 10 Pro Dibandingkan dengan Poco X3 NFC Dimenangkan Poco X3 NFC Untuk overall Kualitas kameranya Tetapi Tidak begitu jauh ya Jadi saya Ngasih skor 21 Menang Poco X3 NFC Di main lensanya Dan ultra wide nya Untuk Macro nya Dimenangkan oleh Redmi Note 10 Pro Tetapi kalian Jangan khawatir Ini 21 nya Tidak terlalu jomblang Karena kedua device ini Memiliki mode RAW Kalian bisa Berkreasi Di mode RAW Tersebut Dan ada mode Pro nya Dan kalau kalian Melihat fitur-fitur nya Juga di antara Kedua device ini Ini memang Di Poco X3 NFC Yang saya lihat Di sini Untuk mode clone nya Ini lebih lengkap Di Redmi Note 10 Pro Yang sudah mendukung Freeze clone Ya mungkin Di Poco X3 NFC Nanti akan Di update Mengikuti software Terbaru Alright Kita masuk ke Kesimpulannya Jadi antara Kedua device ini Memang ada Kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Bagi kalian yang Sudah membeli Poco X3 NFC Saya tidak Menyarankan Teman-teman Untuk upgrade Ke Redmi Note 10 Pro Karena memang Chipset yang digunakan Sama 732G Memang untuk Kebutuhan sehari-hari Tidak ada Perubahan yang Signifikan Karena secara Spesifikasi Di atas kertas Kedua device ini Sama Jadi pengalamannya Kurang lebih sama Jadi percuma Kalau kalian upgrade Dari Poco X3 NFC Ke Redmi Note 10 Pro Namun Kalau teman-teman Adalah orang Yang belum membeli Antara kedua device ini Saya menyarankan Teman-teman Untuk membeli Redmi Note 10 Pro Karena memang Redmi Note 10 Pro Dari segi desain Layar Bahkan Opsi SIM tray nya Ini mendukung Dual SIM plus Micro SD Ini membuat Key selling point Di Redmi Note 10 Pro Lebih unggul Dibandingkan dengan Poco X3 NFC Bahkan Kalau kalian Tanya saya Secara pribadi Kenapa saya Memilih Redmi Note 10 Pro Ini karena Memang Purna jual Dari Redmi Note 10 Pro Lebih tinggi Dibandingkan dengan Poco X3 NFC Bagi kalian yang Hobi gonta Ganti HP Memang Kalau kalian Pengen menjual Redmi Note 10 Pro Itu lebih mudah Dibandingkan dengan Poco X3 NFC Karena Poco X3 NFC Ini adalah Seri yang lama Sehingga Purna jual Atau aftersell nya Lebih tinggi Di Redmi Note 10 Pro Itu adalah Salah satu Alasan saya Kenapa saya Lebih memilih Redmi Note 10 Pro Dan bagi kalian yang Tanya bang Itu kan kameranya Kurang stabil Tidak seperti Poco X3 NFC Sebenarnya Kalian bisa Menggunakan Gimbal Jadi hasilnya Bisa stabil ini Ini cukup bisa Meredam kekecewaan Teman-teman Atau Kalau teman-teman Tidak punya gimbal Kalian bisa Menggunakan Google Photo Ada fitur Stabilizer nya Jadi hasilnya Not bad lah Kalian bisa Mendapatkan Footage yang Lebih stabil Walaupun Tidak ada AC nya Di Redmi Note 10 Pro Dan itu saja Review dari saya Di WeGadget Semoga kalian Terbantu Dengan review Kedua HP ini Bagi kalian Yang ingin tahu Soal bergadgetan Kalian bisa Follow instagram saya Nanti saya Disana akan Mengupdate Instastory Dari kedua HP ini Dan nanti Saya akan Mengupdate Instastory Dari Poco X3 Pro Sampai ketemu Di video selanjutnya Peace out